Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami Ican Crochet teman-teman kali ini kita akan belajar membuat topi bonet untuk bayi usia 0 hingga 6 bulan bonetnya ini sederhana hanya divariasikan dengan motif love yang ada dua baris di atas dan tali seperti ini nah bagaimana cara pembuatannya silahkan teman-teman simak video ini sampai habis ya bismillahirrohmanirrohim kita awali dulu membuat slip knot kemudian lanjutkan dengan membuat 4 CH slip stitch di CH yang pertama kita akan membuat round 1 awali dengan 2 CH sebagai pengantar awal round kemudian isi ring yang kita buat tadi dengan 12 DC atau 12 tusuk tegak di akhir round slip stitch di atas DC yang pertama selesai untuk 12 DC round 1 di akhir round slip stitch di atas DC yang pertama selesai untuk 12 DC round 1 kita ke round 2 awali dengan 2 CH kemudian isi masing-masing lubang dengan 2 DC atau pada folat tulis saya letakkan huruf V itu artinya 2 DC di dalam satu lubang teruskan membuat 2 DC di dalam satu lubang ini sampai berkeliling pada akhir round slip stitch di atas DC pertama round 2 selesai dengan jumlah DC 24 awali 2 CH lagi kita mulai membuat round 3 isi 1 DC pada lubang pertama atau I kemudian di lubang berikutnya isi 2 DC atau V I V 1 DC 2 DC kita ulangi pembuatannya buat 1 DC dulu atau I kemudian disebelahnya buat 2 DC atau V dan silakan teruskan membuat I V I V atau 1 DC 2 DC berselang-seling sampai berkeliling di akhir round DC terakhir selesai kita slip stitch di atas DC pertama round 3 selesai dengan jumlah selesai dengan jumlah stitch 36 DC kita keren 4 isi lubang pertama dengan 1 DC kemudian kita ke lubang berikutnya isi juga 1 DC pada lubang selanjutnya kita isi dengan 2 DC ini rumusnya 2 I V 2 kali 1 DC kemudian 2 DC sekaligus dalam satu lubang teman-teman ulangi lagi membuat 2 kali I 2 kali 1 DC kemudian di sebelahnya V atau 2 DC di dalam satu lubang silakan diteruskan berkeliling jika perlu perhatikan pola tulis untuk membantu klip stitch lagi di DC pertama ya kita lanjutkan ke round 5 2 CH dulu kemudian kita buat 3 I V 3 kali 1 DC kemudian di sebelahnya kita buat 2 DC sekaligus atau V lanjutkan nanti teman-teman membuat 3 I V ini sampai berkeliling ke round kita slip stitch di atas DC pertama oke untuk round 5 selesai kita ke round 6 2 CH kemudian lanjut membuat I sebanyak 4 X 1 DC lalu di sebelahnya kita buat 2 DC sekaligus rumusnya kalau pada pola tulis saya buat 4 IV teman-teman silakan lanjutkan 4 IV berkeliling jika round 6 sudah selesai kita ukur diameternya ini dapatnya 13,5 cm dengan jumlah DC 72 DC oke teman-teman selanjutnya kita akan masuk untuk membuat badan topinya nah ini DC yang pertama saya tandai kemudian akan dilanjutkan dengan men skip 12 DC untuk bagian tengkuk jadi dari penitip penanda pertama ke penitip penanda kedua ini ada 60 DC yang 12 DC di bawah ini tidak akan kita isi mulai membuat bagian badannya seperti tadi kita awali dengan 2 CH kemudian isi tiap lubang dengan 1 DC dari penitip penanda pertama sampai penitip penanda kedua isinya ini sudah selesai sampai ke penitip penanda kedua jadinya seperti ini jadi bagian yang 12 lubang ini tidak kita isi ya naik baris buat 2 CH dulu kemudian balik rajutan kita akan dan mengisi kembali setiap lubang dengan 1 DC saja lakukan cara ini hingga nanti dapat 4 baris DC bolak-balik baiklah jika sudah selesai 4 baris bolak-balik 60 DC nya kita akan mulai membuat motif ini siapkan benang yang akan menjadi warna motif slip knot dulu kemudian masukkan slip knot pada loop di hakpen buat 3 CH balik rajutannya balik rajutannya balik rajutannya letakkan sisa benang ke bagian dalam buat pada lubang stitch pertama ini klaster 2 DC ada 3 loop pada hakpen tarik benang lewati ketiga loop kita lanjutkan lagi membuat 2 CH kemudian kita lewati 4 lubang di lubang yang kelima kita buat klaster 3 DC ada 4 loop pada hakpen ambil benang tarik melewati 4 loop tersebut lanjutkan lanjutkan dengan membuat 2 CH kemudian kembali di lubang yang sama kita buat klaster 3 DC tarik benang lewati keempat loop buat 3 CH kemudian kita lewati 6 lubang di lubang yang ketujuh kembali kita buat klaster 3 DC ditambah 2 CH kemudian klaster 3 DC kembali 6 lubang masih dikerjakan masih dikerjakan di lubang yang sama tambahkan lagi 3 CH lewati 6 lubang di lubang pada lubang yang ketujuh kita buat kembali klaster 3 DC ditambah 2 CH ditambah 3 DC masih dikerjakan di dalam lubang yang sama ulangi sampai menuju ke bagian akhir nanti di bagian akhir kita skipnya 4 lubang di lubang yang paling akhir lubang kelima buat kembali klaster 3 di lubang kelima dc setelahnya chain 1 dan potong benangnya boleh teman-teman ya kita akan mengerjakan bagian yang berwarna putih kembali kita buat 1 SC di sini kemudian tambahkan 1 CH lalu kita lewati 1 lubang yang ada di bawahnya pada lubang kedua dan ketiga kita buat 1 DC tambahkan 2 CH pada puncak kipas dari klaster ini kita buat 1 SC 2 CH 2 CH lewati 2 lubang pada lubang ketiga dan keempat ini berarti di bagian tengah-tengah dari jaraknya tadi ya kita buat 1 DC 2 kali tambahkan 2 CH kita pada puncak kipasnya ini kita buat lagi 1 SC tambahkan 2 CH lagi silahkan teman-teman ulangi cara pembuatan pada baris ke-6 ini ikuti pola tulisnya di bagian akhir nanti jangan lupa ada 1 DC 2 kali kemudian nanti tambahkan 1 rantai 1 CH sebelum akhirnya membuat SC pada bagian klaster tepinya kita akan lanjutkan membuat baris ke-7 masih dengan benang warna putih awali dengan 3 CH balik rajutannya 3 CH ini sudah berdiri di atas SC ya jadi kita isi tempat 1 CH yang di sebelahnya itu 1 DC kemudian pada atas DC-DC ini kita buat juga 1 DC pada 2 CH ini kita isi 2 DC di SC kita isi 1 DC pada 2 CH pada 2 CH isi kembali 2 DC di bagian DC kita isi juga 1 DC, 1 DC jadi intinya pada baris ke-7 ini kita mengisi setiap lubang stitch dengan 1 DC ini saya sudah sampai di akhir round 7 1 DC terakhir di atas SC nah teman-teman nanti tinggal teman-teman ulangi lagi langkah-langkah yang tadi kita lakukan di pembuatan baris ke-4 5 6 dan 7 kita akan ketemu lagi di baris ke-11 ini sudah di akhir baris ke-11 tinggal 1 DC lagi ya di atas SC yang terakhir nah ini dia sudah jadi 2 tingkatan untuk motif love nya jadi sampai di baris ke-11 untuk selanjutnya kita akan merapikan bagian tepi dari belakang ke depan ini oke merapikannya dengan SC saja teman-teman ya kita isi bagian DC yang ini 2 SC untuk DC yang horizontal yang miring seperti ini kita isi dengan 2 SC teman-teman ya ini bagian SC 1 SC saja ini bagian cluster kita isi 2 SC ada DC lagi kita isi 2 SC oke lanjutkan mengisi stitch yang miring ini seperti urutan yang pertama tadi kalau DC kita isi 2 SC kalau SC kita isi 1 SC klasternya kita isi 2 SC pada DC di dekat sudut ini kita buat dulu 1 SC kemudian kita buat decrease pada DC horizontal 1 di lubang yang ini 1 pada SC yang sebelahnya juga 1 ada 4 loop nanti pada hakpen tarik benang melewati 4 loop tersebut kemudian lanjutkan lagi membuat 1 SC sampai ke bagian sudut berikutnya kita buat decrease kembali pada lubang pertama di dekat sudut pada lubang pas sudut pada DC yang pertama tarik isi lagi pada DC horizontal yang pertama untuk membuat 1 SC kita isi seperti pada sisi sebelumnya teman-teman ya DC kita isi 2 SC klaster kita isi 2 SC kemudian bagian yang ada SC baris ke-6 itu kita isi juga 1 SC nah lanjutkan sampai ke bagian ujung pada bagian ujung baris ke-11 kita sudah isi 2 SC tambahkan 1 CH sebelum berbelok ke arah depan yang di depan ini kita isi 1 SC semua sampai ke sudut berikutnya nah ini sudah sampai di sudut berikutnya ke titik awal tadi ya kita buat 1 SC kemudian benangnya kita selipkan di atas SC pertama slip stitch seperti ini kita akan ganti warna benang untuk hanya membuat variasi jika teman-teman SC berkeliling ini tadi mau diganti DC juga boleh ya atau di baris kedua untuk merapikan ini diganti DC juga boleh kalau saya disini pakai SC kita isi 1 SC di setiap lubang stitch ya untuk bagian sudut yang disini tidak perlu ada decrease lagi teman-teman ya cukup isi dengan 1 SC saja nah ini bagian belakangnya sudah semua kita isi 1 SC kita akan membuat variasi di bagian sudut kanan topinya di bagian SC sudut yang ini kita buat dulu 1 SC kemudian kita buat rantai 10 ya lalu lewati 2 rantai di rantai ketiga dari hakpen kita buat puff stitch dari 3xYO jadi di hakpen nanti ada 7 loop kita tarik benang melewati 7 loop tambahkan 3 CH kemudian slip stitch di bawah puff stitch nya yaitu di chain ketiga tadi kita buat kembali 7,8,8 CH kemudian kita buat 1 SC di tempat yang sama dengan SC sebelum memulai rantai tadi ini nanti untuk lubang tali nya lanjutkan membuat 1 SC berkeliling di bagian depan ya sepanjang bagian depan sampai ke sudut berikutnya disitu SC nya sudah ke bagian depan disini kita buat variasi untuk tali nya buat 1 SC pada bagian yang tepat di sudut kemudian kita buat rantai sebanyak 40 rantai ini 40 rantai nya sudah selesai kita akan buat variasi tali nya di bagian ujung ya lewati 2 rantai kemudian di rantai yang ketiga kita buat puff stitch dari 3 kali yo 1 2 3 nanti ada 7 loop pada hak pen tarik benang lewati semua loop tersebut buat chain 3 kita slip stitch di bawah puff stitch nya lanjutkan lagi membuat slip stitch sebanyak 7 kali kemudian kita buat lagi rantai 10 untuk membuat variasi seperti yang di awal tadi sama seperti tadi ya lewati 2 rantai di rantai ketiga kita buat puff stitch 3 kali yo 1 2 3 oke ambil benang lewati ketujuh loop buat lagi 3 rantai slip stitch di bawah puff nya slip stitch nya 8 kali lagi ya yang kedelapan itu di bagian sini supaya bergabung dengan yang pertama kita buat variasikan sekali lagi seperti yang tadi nah ini slip stitch kedelapannya ikutan masuk disini nah ikut masuk disini setelah slip stitch yang kedelapan ini teman-teman lanjutkan lagi membuat slip stitch sampai ke bagian pangkal tali ini sudah ke bagian pangkal tali kemudian slip stitch terakhir di atas sc yang pertama chain 1 benangnya sudah boleh dipotong dan kemudian silahkan dirapikan di bagian dalam topi bonnetnya jika teman-teman membuat topi bonnet ini untuk bayi usia 6 bulan ke atas ya 7 bulan 8 atau 9 silahkan tambahkan lagi bagian tepinya ini dengan satu baris motif kerang berkeliling itu jauh akan lebih baik ya karena ini untuk yang 0 sampai 5 bulan 6 bulan lah ngepressnya segini aja udah cukup cantik variasi yang lain tergantung dengan kreasi teman-teman ya demikianlah untuk tutorial topi bonnet love kita kali ini sederhana insyaallah kita akan ketemu di video-video meracut lainnya terima kasih sudah menonton sampai habis semoga video ini bermanfaat jazukumullah khairan katsira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh